Ratusan mahasiswa terlibat kericuhan saat memaksa bertemu Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Angso Duo Jambi. Mahasiswa yang mendesak bertemu dengan Presiden tersebut untuk menolak wacana jabatan Presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Kericuhan mahasiswa dengan aparat pengaman di depan Museum Singinjai Jambi terjadi saat mahasiswa mendesak ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Pasar Angso Duo Jambi untuk kunjungan kerja. Para mahasiswa berusaha menerobos barisan pengaman aparat kepolisian dan TNI. Selain saling dorong, puluhan mahasiswa bahkan nyaris terlibat adu hantam. Dalam seruan aksinya, mahasiswa menuntut menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dan penundaan pemilu. Masa juga meminta stabilitas harga minyak goreng yang terjangkau, serta menolak harga kenaikan BPM jenis Pertamax maupun Pertalait. Setelah gagal bertemu dengan Presiden yang telah meninggalkan Pasar, mahasiswa tetap melanjutkan orasi di depan Pasar dengan pengamanan ketat polisi. Setelah menggelar aksi di depan Pasar Angso Duo Jambi, mahasiswa langsung membuarkan diri dan akan kembali menggelar aksi demo di kawasan Bandara Sultan Taha Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.